Lagi perjuangan ini menggambarkan aspirasi karyawan KPK yang berusaha terus menyemangati para pemimpin mereka untuk tetap berdiri menegakkan upaya pemberantasan korupsi. Untuk sementara, mereka bahkan mogok kerja sejak pagi untuk berorasi menentang gelombang serangan yang terus menghadang KPK. Selain berorasi, mereka juga menghimpun tanda tangan sebagai dukungan terhadap institusi KPK di atas bentangan kain putih. Jadi lembaga ini bukan milik pimpinan KPK, lembaga ini adalah milik Indonesia dan undang-undang mengamanahkan kepada kita pegawai KPK untuk berantas korupsi. Keputusan para pemimpin KPK sendirilah yang menyulut kekecewaan pegawainya. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus Komjen BG ke Kejaksaan Agung. Dengan pertimbangan, polisi pernah menyelidiki dugaan rekening gendut, kejaksaan melimpahkannya lagi ke Polri. KPK akan menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyelidikannya kepada kejaksaan Agung. Dengan disetai catatan oleh KPK bahwa nampaknya kepolisian pun sudah pernah menangani kasus yang sama. Masih ada banyak kasus yang di tangan kami saja masih ada 36 yang harus kami selesaikan dalam waktu. Kalau kami terfokus kepada kasus terus yang lain-lain menjadi lebih terpengkalai. Pelimpahan kasus dikhawatirkan akan melepas Komjen Budi Gunawan dari jerat hukum karena dalam penyelidikan sebelumnya, polisi menyatakan kasus dugaan rekening gendut tidak terbukti. Putusan praperadilan Hakim Sarpin yang menyatakan penetapan status tersangka Komjen Budi tidak sah, membuat pelaksana tugas KPK Taufik Raman Ruki menyatakan KPK kalah. Tindakan yang baru pertama kali dilakukan KPK ini dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di tanah air. Kami jelas kecewa dengan langkah KPK yang sudah sejak awal setelah dipimpin oleh PLT pimpinan KPK itu nampaknya sudah mengibarkan menderah putih. Padahal selama ini dukungan publik terhadap KPK begitu besar, publik terlanjur berharap pada komisi yang dipentuk khusus untuk memberangus tindak pidana korupsi di tanah air. Itu pokoknya semua poli itu harus disini semuanya gitu. Jangan berhenti, jangan kalah gitu. Jangan kalah teman-teman, jangan tumpul. Itu harus benar-benar kita berdua-benar, kita harus mencari-benar rakyat, kita harus mendukung gitu. Kalau dilimpahkan pun, ada nggak sih follow up-nya? Ada nggak sih tindakannya? Jadi jangan cuma dilimpahkan aja, tapi nggak ada gitu loh. Nggak ada tindakan lanjutnya seperti apa, jelas-jelas. Ya, kenyataan gitu.